Intro Bertempat di aula kantor Bupati Sambas selasa 5 Maret 2022 Bupati Sambas melakukan pertemuan dengan peserta 3 besar Hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas tahun 2022 Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Sekda Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar Peserta 3 besar yang lolos dari seleksi dan Kepala Dinas BKP SDMA di Kabupaten Sambas Daryanto Sekda Sambas Ferry Madagaskar selaku Ketua Panitia Seleksi dalam laporannya menjelaskan Tahapan seleksi sampai dalam hal mekanisme yang terkait proses seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas Dalam kesempatan tersebut juga Ferry menjelaskan Bahwa kegiatan pertemuan ini dilakukan adalah untuk menyaksikan dirinya Selaku Ketua Panitia menyerahkan seluruh berkas dokumen tahapan seleksi kepada Bupati Sambas Peserta yang hari ini sehingga kami undang untuk menyaksikan kami seorang Ketua Panitia Ketua Panitia menyerahkan seluruh berkas dokumen tahapan yang telah melakukan kepada Bupati Untuk membawa Bupati belajari Jadi peserta yang menyatakan lulus seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pertama Sambas Bupati Sambas Atono dalam sambutannya berharap apa yang menjadi hasil seleksi sesuai dengan regulasi aturan dan mekanisme Yang telah diamanahkan oleh undang-undang yang berlaku Satono mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi Untuk mengikuti seleksi 11 Jabatan Tinggi Pratama yang kosong di pemerintah daerah Kabupaten Sambas Dalam kesempatan tersebut juga Satono mengucapkan selamat kepada peserta yang telah sampai ke tahap 3 besar Dan mengapresiasi kepada tim seleksi yang telah berusaha memberikan hasil yang terbaik kepada dirinya Selaku pemerintah daerah dalam menghadirkan calon Jabatan Tinggi Pratama di Kabupaten Sambas Selurangkaian kegiatan seleksi terbuka GBT pertama Sebagaimana Jadi kual Yang telah disusun dari awal Alhamdulillah Lancan Sampai selesai Dan tidak ada Hal-hal yang tidak terjadi Terima kasih Pak Fikda Mudah-mudahan Apa yang dihasilkan memang terutur menjadi Sesuai dengan regulasi aturan bagian disini Sebagai mana yang akan menjadi undang-undang dan sebagainya Setelah memberikan sambutan serta arahan Bupati Sambas ditemani Sekda Sambas dan Kepala BKP SDMAD Sambas Berjabat tangan memberikan ucapan selamat Kepada peserta yang lolos tiga besar dan ditutup dengan sesi foto bersama JINASKOMINFO Kabupaten Sambas melaporkan JINASKOMINFO Kabupaten Sambas